Sejak kecil saya menari Ayah saya seorang seniman Dan ibu saya juga Jadi dunia seni memang erat sekali dengan saya dari kecil Tari buat saya seperti apa ya? Tari sebagai bagian tubuh saya Bagian dari hidup saya Keseharian saya Buat saya Tidak cuma hobi Meskipun itu profesi saya Apalagi dengan adanya sanggar Tapi buat saya Menari lebih dari itu Selama saya belajar menari Berproses dengan tari Saya belajar bagaimana mengenali diri saya Merespon apa yang saya lihat Memproses apa yang ada di dalam pikiran Serta mengelola emosi Dari situlah kemudian tercipta sebuah koreografi Saya yakin Bahwa kita sebagai manusia tidak pernah berhenti untuk belajar Untuk tumbuh Dan setiap individu memiliki ruang Untuk tumbuh dan berkembang dengan versi mereka sendiri-sendiri Saat masih kecil Saya diajarkan bahwa menari tidak hanya menghafalkan gerak Tapi bagaimana menjadi kesatuan Menyatu dengan kelompok Menyatu dengan bunyi Menyatu dengan lingkungan Dan bagaimana menjadi berani Serta percaya diri Yakin akan setiap gerak yang kita lakukan Berarti yakin dengan diri sendiri Belajar menari Bukan semata-mata Untuk pertunjukan di panggung Belajar menari Tidak untuk kompetisi Atau diperbandingkan satu dengan yang lain Siapa saja berhak dan boleh untuk belajar menari Nama saya Pengen menjadi aktris yang bisa main film Itu ya Jadi sama saya Ingin menjadi penari Cita-citanya jadi Jadi psikolog Cita-cita saya jadi dokter Nah ya Pengennya sih jadi pengacara gitu Kalau enggak jadi penari Terima kasih telah menonton Belajar menari Belajar menari Belajar menari Adalah bagian dari proses setiap siswa Untuk mencari dan menemukan panggilan jiwa mereka masing-masing Belajar menari Belajar menari Tidak berarti harus menjadi seniman tari Belajar menari memberi ruang bagi setiap siswa Untuk mengolah energi dan imajinasi Nama saya Intan Nama saya Evi Dengan belajar menari Itu soalnya kita bisa Renang terus Seperti belajar menari Fokus kita pekat Terhadap sesuatu hal Misalnya kita dengar Menurut suatu itu kayak lebih Apa ya lebih titen gitu loh Jadi pilihan saya untuk belajar menari lagi itu Sebenarnya bukan pilihan yang salah sama sekali Karena berefek sangat signifikan Bagusnya untuk hidup saya Terutama dalam hal fisik dan psikis Sanggar Sendiki Nanti Sekar Saya sangat bersyukur Dan hingga kini masih terus Merasa takjub dan tidak percaya Dulu saya cuma mimpi Untuk bisa punya sanggar sendiri Saya senang menari Saya senang sekali menari Saya ingin terus menari Dan mengajarkan apa yang saya bisa Kepada teman-teman Berbagi, berdiskusi Siapa saja yang ingin belajar tentang tari Dan menggali nilai-nilai yang ada Di dalam seni tradisi Sanggar ini kami bangun Dengan semangat untuk bersama Tumbuhnya Wiji Menjadi satu tanpa membeda-bedakan Karena menari adalah hak setiap tubuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!